hai 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 semua ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membuat keripik pangsit yang bawang renyah untuk bahan-bahannya mudah banget yaitu ada 50 gram margarin 220 mili air ada 125 gram tepung tapioca 1 putih telur 2 sendok teh kaldu ayam bubuk 1 sendok teh garam ada tiga siung bawang putih yang sudah saya haluskan ada lima siung bawang merah juga sudah saya haluskan ada daun seledri dan daun bawang sudah saya iris tipis-tipis ya secukupnya saja dan juga ada tepung terigu sebanyak 500 gram ikuti langkah-langkahnya ya pertama-tama kita siapkan wadah kita campur tepung terigu dan tepung tapiokanya kita aduk dulu sampai tercampur rata ya kalau sudah tercampur kemudian kita masukkan kaldu ayam bubuknya Hai dan juga garam Hai selanjutnya kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya lalu margarin kita masukkan dan juga daun bawang daun seledri kita masukkan kemudian telurnya kita masukkan untuk telurnya sudah saya kocok lepas terlebih dahulu ya kemudian airnya juga saya masukkan jangan semuanya sedikit demi sedikit saja sambil kita uleni menggunakan tangan tangannya harus bersih ya kita uleni sampai menjadi adonan yang kalis sampai adonannya kali seperti ini ya ini sudah cukup saatnya kita cetak kita bentuk disini sudah saya siapkan alat untuk menggilas kita gilas ke angka yang lebih tebal terlebih dahulu yaitu angka 9 ya kita ambil sedikit adonan kemudian kita gilas kita ulangi sampai tiga atau empat kali atau sampai permukaannya halus sampai halus seperti ini ya kemudian kita taruh wadah kita lakukan sampai semua adonan habis kalau sudah tergilas semua kemudian akan saya gilas lagi dengan angka yang paling kecil yaitu angka 1 hasilnya seperti ini kita lakukan sampai semua adonan habis ya hasilnya seperti ini kita lakukan sampai semua adonan habis ya tergilas semua kemudian akan saya potong-potong menggunakan pisau bergerigi seperti ini ya untuk besar kecilnya sesuai selera saja seperti ini kemudian kita siapkan wadah di sini wadahnya sudah saya taburi tepung agar tidak lengket ya kita iris sampai semua adonannya habis kalau sudah teriris semua saatnya kita goreng di sini sudah saya panaskan minyak goreng kita goreng dengan api sedang cenderung kecil ya terima kasih terima kasih terima kasih kita tunggu sampai semua mengapung dulu baru dibalik kalau semua sudah mengapung bisa kita balik kita tunggu sampai warnanya kuning kecoklatan atau sampai matang ya kalau sudah matang seperti ini baru kita angkat kemudian kita tiriskan kita goreng sampai semuanya habis ya terima kasih terima kasih like subscribe comment and share terima kasih terima kasih